Warahmatullahi wabarakatuh Salam Pancasila Terima kasih Kepada narasumber Yang sangat luar biasa Telah memberikan Sumbangsi pemikiran Untuk terwujudnya Perdamaian Dan kedamaian Di Indonesia ini Negara-negara lain Terbentuk Karena kesamaan Baik kesamaan suku Kesamaan Tempat Dan juga kesamaan agama Indonesia 180 derajat Terbentuk justru Karena perbedaan Dan perbedaan ini Dibungkus api Diwariskan kepada kita Oleh founding father kita Dengan nilai-nilai Bineka Tunggal Ika Ini adalah bagian Wawasan Kebangsaan Yang harus dimiliki Oleh Para Tokoh Semua agama Yang ada di Indonesia Timur ini Apabila tidak Apabila tidak Maka Ego sentris Ego golongan Ego kesukuan Ego tempat Yang mewarnai pada Bangsa dan negara kita Di daerah timur Lebih kuat non-muslim Apabila tidak memiliki Wawasan kebangsaan Maka mudah sekali Tokoh-tokoh agama Yang ada di Indonesia Timur ini Dipolitisasi Atas nama agama Di Jawa dan Sumatera Didominasi Kelompok muslim Nah disini Banyak Apalagi penduduknya Juga banyak Para elit politik Demi kepentingan Kedudukannya Dan kekuasaannya Sering sekali Menggunakan Agama ini Sebagai topeng Demi kekuasaannya Apabila para Tokoh agama ini Memiliki Wawasan kebangsaan Yang kuat Dia akan lebih Memilih Keutuhan bangsa ini Daripada Kepentingan Kedudukan politik Yang sesaat Sehingga banyak Para tokoh-tokoh agama Ini dimanfaatkan Kepentingan yang sesaat Di saat pilpres Di saat pilkada Pilkada saja 500 Sekian Kota dan kabupaten Belum gubernurnya Belum pilpres Belum DPD Belum pemilihan Kepala Desa Ini rentan sekali Apabila Nafsu syahwat Para tokoh-tokoh agama ini Lebih cenderung Terhadap Nilai-nilai duniawi Maka Tidak bisa Membedakan Mana itu Daging Dan mana itu Ruh Kembali kepada Permasalahan kita Yang kita Webinarkan Pada saat ini Apa yang disampaikan Oleh Abang Dara Yang sangat luar biasa Seandainya Kepala Kantor agama ini Seperti Bang Yaakobus Kami yakin Bahkan Hakul yakin Indonesia ini Adem Ayem Tentem Guus lihat fotonya Seorang Katolik Begitu duduk Mesra Dengan para Ulama-ulama Yang ada Guus salut Respek Seperti Kapoli kita Yang baru ini Meskipun Punya pangkat Jabatan Dia tahu Hidup dan tinggal Di Indonesia Yang mayoritas Islam Maka Mengalah dirinya Seandainya Saudara saya Ahok Bisa Seperti Kapoli Guus dulu Yang mengangkat Beliau pertama Di Belitung Timur Pak Yaakobus Tiga bulan Guus kampanyekan Belum ada Orang di Kapir-kapirkan Guus ini Sudah turun Jika Sekiranya Apa yang disampaikan Oleh Pak Yaakobus Tadi Guus ini Sebelas tahun Turun di lapangan Pak Yaakobus Sehingga Guus melakukan Webinar Lintas Agama Dengan Agama Cinta Ini Bukan suatu Bentuk Keterpaksaan Tapi refleksi Dari cintanya Guus Kepada bangsa Yang bineka Tunggal Ika Ini Doni Lubianto Itu dulu Belum doktor Masih PDM Waktu Kasus Tolikara Kita kumpulkan Toko-toko Di Jakarta Bapak Angkatnya Beliau Atau Pendeta Seniornya Pendeta Peter Ya Ini Ketua Muspija Musawara Pimpinan Gereja Di Baten Di saat Gereja-gereja Yang ada Di daerah Tangerang Itu Diganggu Gus turun Gus batu Gus kunalkan Kepada Kiai-Kiai Begitu juga Konflik di Ambon Di Halmahera Di Tual Di Poso Sampai Di Tentena Gus datangi Gus minta maaf Bersama Pendeta Dari Abalov Termasuk Pendetanya Ahok Yaitu Pendeta Dari Australia Tapi Sudah Pinterbahasa Indonesia Di Agama Cinta Ini Satu Kendalanya Karena Kita Masih Dalam Keadaan Covid Apabila Kita Kopi Darat Bukan Manfaat Yang kita Dapatkan Jutu Mudorot Sebab Tantangan Kita Saat Ini Yang ada Di depan Mata Itu Adalah Tiga Satu Maraknya Dan Melonjaknya Daripada Covid Ini Yang terus Berkepanjangan Kedua Topeng Topeng Agama Yang Mana Digunakan Oleh Para Elit Dengan Demi Kepentingannya Sehingga Terakhir Radikalis Dan Teroris Dan Yang ketiga Di Daerah Yang mana Pendujuk Namah Sedikit Tapi Kekayaan Alamnya Yang Luar Biasa Ini Digoyang Terus Bahkan Seling Sekaligus Dengar Juga Memanfaatkan Tokoh-tokoh Agama Setempat Untuk Melawan Untuk Menjadi KKB Di Papua Ini Nah Disinilah Perlunya Seperti Kata Narasumber Tadi Moderasi Beragama Bukan Moderasi Agama Kalau Agama Tidak Boleh Dimoderasi Tetapi Cara Panjang Para Tokoh-tokoh Agama Ini Selanjutnya Yang perlu Gus Sampaikan Disini Kepada Teman-teman Semuanya Ini Sebenarnya Cukup Tidak layak Disampaikan Di Agama Di Agama Cinta Karena Berkaitan Dengan Politik Tetapi Sangat Penting Gus Sampaikan Yang Pertama Kenapa Radikalisme Sampai Dinyatakan Oleh Badan Resmi Negara Yaitu BNN Dan BIN Mencapai 85% Kalau Gus Tidak Kaget Masalahnya Apa Satu Kekuatan Kita Di Zaman Paarto Dulu Adalah Ajas Tunggal Pancasira Dengan Era Kebebasan Ini Dicabut Dengan Dicabutnya Era Kebebasan Ini Toko Toko Mas Sumi Dulu Yang Sangat Kepingin Menjadikan Indonesia Adalah Negara Syariat Mereka Disini Bergeliat Melihat Geliat Ini Dimanfaatkan Oleh Orde Baru Yang Sakit Hati Karena Jatuh Disini Dengan Uang Dengan Cara Terputus Setiap Ormas Ormas Setiap Partai Partai Yang Hendak Mengubah Bangsa Ini Justru Dipelihara Dan Yang Kedua Kelompok Kelompok Asing Yang Mana Berkepentingan Agar Indonesia Ini Rusuh Agar Indonesia Ini Pecah Antara Timur Tengah Dan Barat Disinilah Mereka Kapitalis Kapitalis Abu Abu Dan Hitam Membiayai Komunitas Komunitas Agama Yang Melawan Terhadap Pancasila Ini Kita Harus Ingat Para Kapitalis Itu Tuhannya Bukan Islam Tuhannya Bukan Kristen Tuhannya Bukan Katolik Tapi Tuhannya Uang Bagaimana Membiayai Orang-orang Yang duduk Di DPR Ini Agar Kekuatan Dan Ruh Bangsa Kita Ini Diperlemah Salah Satunya Itu Tadi Dicabutnya Daripada Ajas Tunggal Pancasila Yang Kedua Ditidak Adakannya Lagi GBHN Yang Ketiga Tidak Ada Lagi Apa Yang Disebut Dengan MPL Yang Berkuasa Kekuasaan MPL Itu Adalah Bagian Daripada Ciri Khas Pancasila Kita Nah Ini Menjadi Mandul Dan Yang Ke Empat Salah Satunya Gus Juga Bingung Dasar Negara Kita Yang Empat Yaitu PBNO Pancasila Bineka Tunggal Ika NKRI Dan Undang Undang Dasar 45 Tidak Lagi Menjadi Dasar Justru Dijadikan Pilar Dan Yang Kelima Ngeri Lagi Di Perkuat Tahun 2002 Atau 2003 Pendidikan Pancasila Ini Dicabut Dari Sekolah Sekolah Yang Ada Di Indonesia Ingat Sesungguhnya Karakter Burding Suatu Bangsa Akan Kokoh Akan Kuat Apabila Karakter Burding Tersebut Kuat Tetapi Apabila Karakter Burding Ini Lemah Maka Hancurlah Bangsa Tersebut Apa Karakter Burding Bangsa Kita Yaitu Pancasila Ini Benar-benar Gerakan Yang Benar-benar Sistemik Pancasila Kita Dilemahkan Dengan Tidak Diajarkan Lagi Di Pendidikan Dan Sampai Detik Ini Di Prolegnas Masih Tarik Ulur Terus Selanjutnya Apa Kelompok Kelompok Yang Mengatas Namakan Agama Ini Yang Bertopengkan Agama Tidak Tau Bagaimana Caranya Tau-tau Bisa Besar Bisa Menjadi Bagian Daripada Sepuluh Partai Yang Ada Di Parlemen Ini Masti Ini Ada Kekuatan Tangan Di Dalamnya Dan Lebih Ngeri Lagi Perlu Gue Sampaikan Kepada Semua Narasumber Dan Juga Para Peserta Webinar Ini Di Tahun 2004 Yang Mana Ada Seorang Calon Presiden Tidak Punya Partai Partai Itu Adalah Partai Yang Fancar Rumangkang Orang Menado Bagian Daripada Dimintai Tolong Oleh Bang Roy Martin Karena Fancar Rumangkang Itu Paman Daripada Ibunya Saudara Ibunya Roy Martin Gus Turut Membesarkan Dipidik Di Almarhum Taufik Kemas Konflik Dengan Mister Cikeas Ini Terangkat Seakan Terdolimi Namanya Dan Permainan Terdolimi Ini Dimainkan Dan Partai Ini Sangat Kecil Lebih Kecil Dari PS Apa Partai Solidaritas PSI Tapi Dengan Mengangkat Mister Cikeas Ini Akhirnya PD Ini Terangkat Tetapi Tidak Tidak Cukup Suara Ini Digunakanlah Partai Atau Kerjasama Dengan PKS PKS Tidak Mau Dikatakan Radikalis Tetapi Orang-orangnya Pengurus-pengurusnya PKS Ini Adalah Kelompok-kelompok Hilafah Dan Sahabatku Semuanya Terlebih Para Narasumber Yang Gus Hormati Kenapa Konten-konten Kita Berisi Tentang Radikalisme 10 Tahun Menko Info Dikuasai Oleh PKS Yang Mana Not B-nya Di Menko Info Ini Pak Yaakobus Itu Ada Sekolah Ataupun Diklat Tingkat Mahir Dari Tingkat Dasar Sampai Tingkat Mahir Yang Dibiaya Oleh Negara Untuk IT Nah Disinilah Hampir 90% Sekolah Tersebut Adalah Orang-orang Mereka Dan Itu Selama 10 Tahun Dan Selama Dua Periode Pemerintahan Presiden Jokowi Gus Selaku Relawannya Nah Ini Mentor Impor Kitain Ikau Enggak Bisa Militan Seperti Mereka Gus Atau Teman-teman Gus Tidak Pernah Dengar Diundang Mendapatkan Sekolah Gratis Untuk Tingkat Mahir Daripada IT Ini Itu Sehingga Mereka Itu Dulu Sebelum Ditutup Ada Yang Disebut Dengan Apa Muslim Shaber Itu Luar Biasa Mereka Itu Seperti Robot-robot Bahkan Bahnya Robot Membikin Konten-konten HOP Membikin Kebencian Kepada Pemerintah Dan Selanjutnya Mana Membiayai Orang-orang Yang duduk Di DPR Ini Agar Kekuatan Dan Ruh Bangsa Kita Ini Diperlemah Salah Satunya Itu Tadi Dicabutnya Daripada Ajax Tunggal Pancasila Yang Kedua Ditidak Adakannya Lagi GBHN Yang Ketiga Tidak Ada Lagi Apa Yang Disebut Dengan MPR Yang Berkuasa Kekuasaan MPR Itu Adalah Bagian Daripada Ciri Khas Pancasila Kita Nah Ini Menjadi Mandul Dan Yang Ke Empat Salah Satunya Gus Juga Bingung Dasar Negara Kita Yang Empat Yaitu PBNO Pancasila Bineka Tunggal Ika NKI Dan Undang-Undang Dasar 45 Tidak Lagi Menjadi Dasar Justru Dijadikan Pilar Dan Yang Kelima Ngeri Lagi Di Perkuat Tahun 2002 Atau 2003 Pendidikan Pancasila Ini Dicabut Dari Sekolah-sekolah Yang Ada Di Indonesia Ingat Sesungguhnya Karakter Burding Suatu Bangsa Akan Kokoh Akan Kuat Apabila Karakter Burding Tersebut Kuat Tetapi Apabila Karakter Burding Ini Lemah Maka Hancurlah Bangsa Tersebut Apa Karakter Burding Bangsa Kita Yaitu Pancasila Ini Benar-benar Gerakan Yang Benar-benar Sistemik Pancasila Kita Dilemahkan Dengan Tidak Diajarkan Lagi Di Pendidikan Dan Sampai Detik Ini Di Prolegnas Masih Tarik Ulur Terus Selanjutnya Apa Kelompok-kelompok Yang Mengatas Namakan Agama Ini Yang Bertopengkan Agama Tidak Tau Bagaimana Caranya Tau-tau Bisa Besar Bisa Menjadi Bagian Daripada Sepuluh Partai Yang Ada Di Parlemen Ini Mesti Ini Ada Kekuatan Tangan Di Dalamnya Dan Lebih Ngeri Lagi Perlu Gus Sampaikan Kepada Semua Narasumber Dan Juga Para Peserta Webinar Ini Di Tahun 2004 Yang Mana Ada Seorang Calon Presiden Tidak Punya Partai Partai Itu Adalah Partai Yang Fancar Rumangkang Orang Menado Gus Bagian Daripada Dimintai Tolong Oleh Bang Roy Martin Karena Fancar Rumangkang Itu Paman Daripada Ibunya Saudara Ibunya Roy Martin Gus Turut Membesarkan Dipijik Di Almarhum Taufik Kemas Konflik Dengan Mister Cikeas Ini Terangkatlah Seakan-akan Terdolimi Namanya Dan Permainan Terdolim Ini Dimainkan Dan Partai Ini Sangat Kecil Lebih Kecil Dari PS Apa Partai Solidaritas PSI Tapi Dengan Mengangkat Mister Cikeas Ini Akhirnya PD Ini Terangkat Tetapi Tidak Tidak Cukup Suara Ini Digunakanlah Partai Atau Kerjasama Dengan PKS PKS Tidak Mau Dikatakan Radikalis Tetapi Orang-orangnya Pengurus-pengurusnya PKS Ini Adalah Kelompok-kelompok Hilafah Dan Sahabatku Semuanya Terlebih-lebih Para narasumber Yang Gus Hormati Kenapa Konten-konten Kita Berisi Tentang Radikalisme Sepuluh Tahun Menko Info Dikuasai Oleh PKS Yang mana Notbinnya Di Menko Info Ini Pak Yaakobus Itu Ada Sekolah Ataupun Diklat Tingkat Mahir Dari Tingkat Dasar Sampai Tingkat Mahir Yang Dibiaya Oleh Negara Untuk IT Nah Disinilah Hampir 90% Sekolah Tersebut Adalah Orang-orang Mereka Dan Itu Selama 10 Tahun Dan Selama Dua Periode Pemerintahan Presiden Jokowi Gus Selaku Relawannya Nah Ini Menko Inpo Kitain Ikau Enggak Bisa Militan Seperti Mereka Gus Atau Teman-teman Gus Tidak Pernah Dengar Diundang Mendapatkan Sekolah Gratis Untuk Tingkat Mahir Daripada IT Ini Itu Sehingga Mereka Itu Dulu Sebelum Ditutup Ada Yang Disebut Dengan Apa Muslim Shiber Itu Luar Biasa Mereka Itu Seperti Robot Bahkan Bahnya Robot Membuat Konten Konten Hop Membuat Kebencian Kepada Pemerintah Dan Selanjutnya Mereka Bukan hanya Menguasai Harta Kekayaan Yang Ada Di BUMN Tetapi Juga Mesjid Dan Tempat Ibadah Di Wilayah BUMN Disitulah Mereka Mengembangkan Pemikiran Pemikiran Konsep Konsep Daripada Khilaf Isma Ataupun Kekuasaan Dengan Topeng Agama Ini Baru Di Pemerintahnya Presiden Jokowi Ini Dibersihkan Akan Tetapi Sayang Sungguh Disayang Seandainya Para menteri Menterinya Pak Jokowi Ini Seperti Presiden Jokowi Selesai Masalah Ini Kadanggus Itu Kasian Melihat Bapak Kita Presiden Jokowi Harapannya Begitu Besar Dan Luar Biasa Mimpinya Untuk Memajukan Indonesia Ini Tetapi Tanpa Dibarengi Oleh Menteri Menterinya Bisa Dihitung Jari Siapa Menteri Menteri Yang Seperti Pak Jokowi Nggak Banyak Bicara Tapi Banyak Kerja Salah Satunya Yaitu Menteri PU Dan Itu Gusal Papua Dibangun Dan lain Sebagainya Dikerjakan Tanpa Banyak Bicara Main Coin For Kita Alhamdulillah Baru Akhir-akhir ini Bergerak Dengan Adanya Indonesia Cakap Digital Alhamdulillah Kemarin Gus Diundang Dan juga Ustadz Mumin Ini Nah ini Kayaknya Seperti Kagetan Atau Bagaimana Seharusnya Ini dilakukan Harapan Daripada Acara Ini Satu Bagaimana Menko Info Ini Yang Sepuluh Tahun Telah Dikuasai Oleh Kelopok Kelopok Sebelah Harus Benar-benar Direbut Kampanye Tentang Khilafah Itu Dulu Berani Sekali Di Tempat Alun-alun Bahkan Di TVRI Dan TV-TV Mitra Mereka Dan Untuk Mendapatkan Daripada Ijin TV Mereka Meletakkan Orang-orangnya Di Bagian Penting Di TV-TV Swasta Ini Pak Yakobus Sehingga Banyak Sekali TV-TV Swasta Yang Diundang Itu Bukan Pencerama-pencerama Yang Nasionalis Tapi Pencerama-pencerama Kelompok Mereka Terus Apa yang Ditanyakan Oleh Peserta Tadi Gus Cukup Acungin Jempol Yaitu Berkaitan Tentang Tentang Bagaimana Cara Mencari Guru Bagaimana Cara Menghentikan Ini Caranya Salah Satu Itu Tadi Semua Para Menteri Pembantunya Presiden Jokowi Jangan Kerja Parsial Parsial Seperti Apa yang Disampaikan Oleh Presiden Jokowi Setelah Menang Dan Mengangkat Menteri Menterinya Tidak 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 Ada Visi Menteri Yang Ada Visi Visinya Presiden Ini Pilpres Masih Jauh Semuanya Pada Rame Untuk Mengkampanyekan Dirinya Sebagai Capres Maka Gus Goyang Ombak Ini Dengan Jokowi Tiga Perode Agar Bingung Sekalian Bapak Ibu Sekalian Yang Kami Cinta Sayang Kunci Utama Bagaimana Menko Ibu Harus Merombak Betul Orang Orang Yang Ada Di Kekuatan Kekuatan Informasi Yang Dimiliki Oleh Negara Ini Salah Satunya TVRE Terus Kedua Bagaimana BUMN Ini Mengambil Direksi Dan lain sebagainya Orang-orang Yang Memberikan Keputusan Hendaknya Itu Orang-orang Yang Benar-benar Satu Pemikiran Dengan Presiden Jokowi Kemarin Mengangkat Salah Satu Komut Gak Perlu Gu Sebutkan Nanti Gu Ser Di Grup Kerjaannya Nyinyil Kepada Presiden Jokowi Diangkat Menjadi Komut Dan Itu Komut Di Perusahaan BUMN Besar Aneh Kan Ini Di sisi Lain Kita Yang Cinta NKI Dan Pancasila Ini Hendak Membersihkan Para Radikalis Dan Juga Kelompok-kelompok Head Speed Ini Tetapi Menteri BUMN Justru Mengangkat Orang Yang Senantiasa Nyinyilin Kepada Presiden Jokowi Terus Yang Ketiga Bagaimana Kapol Yang Baru Dengan Presisinya Ini Punya Konsep Yang Sangat Jitu Yaitu Virtual Pada Bawah Hanya Benar-benar Ditindak Lanjuti Jangan Hanya Dikampanyekan Di Awal Gus Belum Melihat Ini Bukti Konkret Bukti Yang Real Untuk Konten-konten Yang Mana Adu Domba Itu Ditutup Salah Satunya Adalah Konten Para Mu'alaf Baik Itu Mu'alaf Kristen Masuk Islam Atau Islam Keluar Dan Masuk Kristen Ini Banyak Sekali Ceramah Ceramah Ujalan Kebencian Seperti Orang Sakit Hati Pacaran Menjelekan Agama-agamanya Yang Lalu Bolak Balikus Raporkan Tidak Juga Ditutup Konten Ini Dan Tadi Dari Bang Inul Ya Bang Tanda Inul Tulurku Arek Suraboyok Itu Penting Ada Ketegasan Dari Pemerintah Bagaimana Meskipun Dia tokoh Agama Dari Agama Mayoritas Apabila Melakukan Tindakan Yang Melanggar Hukum Yang Membuat Keresahan Masyarakat Indonesia Diambil Tindakan Tegas Jangan Hanya Dengan Matrai 6.000 Sekarang 10.000 Mohon Maaf Selesai Contoh Soal Ada Ustadz Dengan Isrisanya UAS Ini Benar-benar Memfitnah Kepada Pemerintah Tentang Dana Haji Dan Sebagainya Tindakan 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 Hukum Begitu Juga Ada Ustadz Yang Masih Turunan Arab Itu Juga Memfitnah Tentang Dana Haji Nah Setelah Diserang Sarasin Dan Sebagainya Baru Tabayun Baru Mohon Maaf Namanya Tabayun Itu Sebelum Menyampaikan Nah Ini Tindakan Ada Tindakan Dari Pemerintah Dari Apa Pendegak Hukum Sehingga Apa Yang Terjadi Banyak Di antara Ustadz Ustadz Yang Lainnya Ataupun Pencerama Pencerama Yang Ada Yang Asal Ngomong Padahal Itu Menimbulkan Fitnah Padahal Itu Ujaran Kebencian Dan Sebagainya Mereka Akhirnya Menjadi Berani Karena Penyelesaannya Bukan Kaedah Hukum Tetapi Kaedah Materai Nah Disini Bagaimana Harapan Besar Kita Ayo Agar Bangsa Dan Negara Kita Indonesia Ini Yang Sudah Diwariskan Oleh Fonding Father Kita Yang Luar Biasa Dari Sabang Sampai Merauke Dari Pulau Mianga Sampai Pulau Rote Tetap Terjaga Adem Ayem Tentrem Poli Spiritual Harus Benar-benar Tertegakkan Konten Konten Yang Berusak Tentang Kebinekaan Konten Konten Hatspeed Konten Konten Ujaran Kebencian Hendaklah Segera Ditutup Apabila Tidak Apa yang Kita Takutkan 85% Generasi Melenial Kita Terpapar Radikalisme Itu akan Terwujud Apabila Tidak Ada Ketegasan Pemerintah Dan juga Kerjasama Dengan Para Toko Lintas Agama Ini Di dalam Menyampaikan Ujaran Ujaran Cinta Kasih Ujaran Ujaran Perjamaian Kepada Umat Nga Maksud Hati Ingin Memeluk Gunung Apa Daya Tangan Tak Sampai Maksud Hati Ingin Gus Berkumpul Bertemu Dengan Teman Teman Semuanya Apa Daya Gus Saat Ini Tidak Memiliki Jabatan Apa Lain Dengan Dulu Pak Yakobus Dulu Selama 11 Tahun Punya Bapak Angkat Gus Pegang 20 Kabupaten Di Jawa Timur Untuk Menjaga Paham Radikal Di Jawa Timur Yang Dianggap Patronismenya Kuat Bondowoso Situ Bondo Banyuwangi Malang Malang Kota Malang Kabupaten Batu Jombang Sampai Ke Pokoknya 20 Gus Ini Keliling Semacam Agama Cinta Ini Bukan Virtual Cuman Punya Bapak Angkat Pak Yakobus Kalau Sekarang Tidak Punya Bapak Angkat Setiap Virtual 1 Juta Ini Saja Harus Mengetuk Pintu Persembahan Kasih Teman Teman Kadang Dapat 750 Gus Tinggal Tambahin 250 Kadang Hanya Dapat 15 Itu Pernah Pak Yakobus Dan Sering 50 100 Sisanya Gus Tambahin Ininya Gus Bisa Berbuat Lebih Apadah Tangan Tak Sampai Dua Kali Gus Jadi Relawan Tidak Kunjung Juga Dikasih Jabatan Oleh Presiden Jokowi Gus Marah Tidak Karena Gus Bangga Dengan Presiden Jokowi Berbuat Untuk Tidak Relo Untuk Bangsa Gus Paling Di Depan Untuk Mendemo Pak Jokowi Gusta Pada Pajabatan Meskipun Dua Kali Pilpres Mati Matian Berjuang Untuk Pak Jokowi Gus Tidak Ada Pajabatan Gus Senang Gus Bangga Karena Telah Berjuang Orang Yang Gus Berjuangkan Benar Benar Berbuat Untuk Indonesia Maju Ini Mudah Mudahan Kita Yakin Bahkan Akul Yakin Dimana Kita Berbuat Disitu Pasti Ada Tangan Tuhan Mungkin Seperti Kata Pak Yaakobus Tadi Webinar Ini Sudah 39 Langkah Realnya Apa Satu Karena Ada Pandemi Kedua Apabila Kopi Darat Kopi Di Hotel Ini Pak Yaakobus Mahal Kalau Pak Yaakobus Bisa Tanda Tangan Laporan Kemengah Kan Gitu Kalau Gus Laporannya Kemana Kan Gitu Mudah Mudahan Tapi Kita Yakin Apa Yang Kita Berbuat Ini Mewujudkan Cita-cita Luhur Pada Pendiri Bangsa Kita Kalau Gus Nunggu Dapat Jabatan Banyak Teman Teman Jadi BUMN Yaak Cintain Bapak Tuhan Juga Paling Ya Hanya Satu Kali Webinar Dua Kali Tiga Kali Bosan Kan Gitu Hanya Tuhan Yang Bisa Kita Harapkan Selama Kita Berbuat Kebaikan Yang Penting Dia Webinar Agama Cinta Ini Kita Satu Silatur Rokmi Antara Toko Agama Tanpa Silatur Rokmi Kita Tidak Mungkin Kenal Dengan Kenal Maka Kita Bisa Sali Tegur Sapa Dengan Tegur Sapa Kita Bisa Akrab Dengan Keakrapan Maka Kita Bisa Bekerjasama Dan Kotong Loyok Kalau Kita Berhadap Para Elit Elit Yang Ada Termasuk BPIP Sendiri Kalangan Toko-toko Agama Yang Menengah Kebawah Jarang Diundang Yang Diundang Sekelas MUI Sekelas PBNO Sekelas Muhammadiyah Padahal Mereka Ini Pak Yaakobos Dan Juga Narasumber Serta Peserta Semuanya Masalah Wawasan Kebangsaannya Ini Bisa Dianggap Sudah Final Justru Kiai-Kiai Menengah Kebawah Pendeta-Pendeta Menengah Kebawah Ini Yang Perlu Kita Langkul Bersama Agar Bisa Menjadi Saudara Terlebih-lebih Yang Ada Di Indonesia Timur Kemarin Dari Papua Gus Bangga Sekali Berharap Pendeta Dan Juga Romo Ataupun Pastur Ada Di Sana Memiliki Wawasan Seperti Kita Sehingga Yang Di Timur Kuat Non-Muslim Tetap Para Tokoh-tokoh Agamanya Ini Nasionalis Yang Di Jawa Dan Juga Di Sumater Kuat Islam Ulama Menjadi Ulama Yang Nasionalis Apabila Semuanya Memiliki Tiwa Nasionalisme Kita Yakin Bahwa Indonesia Ini Bagian Daripada Curahan Surga Yang Diteteskan Di Indonesia Tongkat Kayu Kita Tancapkan Tumbuh Menjadi Pepohonan Tidak Ada Di Negeri Yang Sangat Luar Biasa Seperti Indonesia Ini Buminya Dikeruk Paling Murah Berisi Batu Masih Bisa Dijual Lebih Tinggi Lagi Berisi Batu Barak Dikeruk Lebih Dalam Lagi Berisi Emas Berisi Tembaga Bahkan Sekarang Ditemukan Nekel Karuk Kita Keliru Memilih Pemimpin Tahun 2024 Ini Indonesia Bakal Mundur Lagi Semoga Tuhan Yang Maesah Senantiasa Menjaga Indonesia Kita Terima Kasih Tak ada Gading Yang Tak Letak Tak Ada Manusia Yang Tidak Punya Sara Dan Hilap Maksud Hati Ingin Memeluk Gunung Apada Tangan Tak Sampai Maksud Hati Kita Pengen Kumpul Bahkan Meresmikan Agama Cinta Ini Menjadi Suatu Betul Organisasi Yang Berbanding Hukum Akan Tetapi COVID-19 Semakin Meraja Relak Bahkan Saat Ini 81% Lebih Pak Ya Di Rumah Sakit Yang Ada Yang Besar Itu Di Jakarta Di Tempatnya Para Atlet Itu Sehingga OTG Sekarang Tidak Diterima Pak Ya Hanya Orang Yang Sakit Parah Sama Kiai Sakit Yang Nasionalis Repot Tinggal Yang Radikal Radikal Hancur Bangsa Kita Ya Terima Kasih Semuanya Bapak Yakobus Dan juga Narasumber Yang Lainnya Moderator Dan juga Sahabat Agama Cinta Salam Cinta Damai Salam Kasih Dengan Kasih Semuanya Akan Indah Dengan Kebencian Tidak Akan Ada Keindahan Semoga Semoga Tetap Aman Jaya Dan Damai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Pacasila Merdeka Tidak 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 Terima kasih.